Sementara dari Sulawesi Utara terbukti mencuri ikan, tiga kapal ditangkap petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Bitung. Satu kapal yang ditangkap berbendara Filipina dan dua kapal lainnya berbendara Indonesia. Namun seluruh anak buahnya adalah warga negara asing. Jumat dini hari kapal patroli Hiyumacan 306 milik Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, Sulawesi Utara, menangkap tiga kapal yang mencuri ikan di laut Sulawesi. Satu kapal berbendara Filipina dan dua kapal berbendara Indonesia namun berabekan layan Filipina. Petugas yang menggeledah kapal pencuri ikan menemukan barang bukti ikan yang disimpan di tempat penampungan ikan. Dari operasi kapten kapal Hiyumacan 306 selama sepekan, petugas menangkap enam kapal pelaku pencuri ikan di laut Sulawesi. Ada tiga kapal yang kami kawal masuk ke Pangkalan PSDK Bitung. Yang pertama adalah kapal Pursen Indonesia yang melanggar wilayah penangkapan. Dia harusnya tidak melakukan penangkapan di laut Sulawesi. Dia harus menangkap ikan di Laut Paluku, Hal Manera dan Laut Seram. Belasan ABK dengan kapal mereka dibawa ke Pangkalan PSDK Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, tiga kapal ini akan diledakan bersama dengan kapal pencuri ikan lain yang ditangkap sebelumnya. Anita Tambayong melaporkan untuk NET.